Hai baik eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik apa kabar semuanya baik kali ini bahasan kita adalah terkait dengan teknik analisis data ya atau analisis data lah yang mana ini merupakan salah satu bagian penting juga dari proses penelitian ya terutama karena memang sebagian lebih besar penelitian masih berkaitan dengan dengan data yaitu data hasil penelitian hasil pengujian pun data visioner dan sebagainya ketenya Oke baik ya ini kita ya materi sudah saya siap temunya delete ya silahkan teman-teman bisa diunduh dan dipelajari lebih lanjut video ini juga mudah-mudahan ya nanti bisa di-share juga oleh admin ya ke it's justin bisa disimpan balik baik teman-teman semua gitu ya di apa itu analisis data kita berangkat dari sini gitu ya analisis data ini secara-secara pengertian punya ya karena beberapa literatur banyak ya menyebutkan dengan teks yang berbeda tapi saya kira esensinya akan sama ya analisis data merupakan proses mengumpulkan memodelkan penganalisis data untuk mendapatkan pengetahuan atau knowledge atau insight ya yang mendukung pengambilan keputusan ini pengertian secara umum secara global kita jadi sebenarnya sih tahapan analisis secara tidak sudah sekedar menganalisis data itu sendiri ya tapi juga dari mulai mengumpulkan itu juga harusnya sudah sudah ada porsi atau mungkin peran serta dari seorang data analis bahkan ya profesinya sering disebut sebagai data analis nah kaitannya dengan pengetahuan juga juga sebenarnya akan sama ya pada saat kita mau menganalisis data maka kita tentunya harus memahami data itu berasal dari mana dan tujuan dalam proses analisisnya itu apa ya itu dalam kaitannya dengan dengan penelitian ya oke baik dan lanjutkan proses analisis data ya ini memenjelaskan yang tadi yang sebelumnya sebenarnya jadi analisis data itu itu tidak lepas dari lima proses ini sepertinya lima tahapan itu yang pertama adalah identify ya dalam kaitannya dengan riset tentunya identify objektif atau tujuan analisis data ini sendiri ya tujuannya apa mau mendapatkan data apa ya kemudian nanti bicara bagaimana cara mendapatkan penelitian itu gila itu harus dipertimbangkan dalam proses penelitian dan yang kedua adalah kolek-kolek ini mau mendapatkan datanya apakah nanti pakai personer wacara ya atau pakai media-media yang lain kemudian dari hasil perolehan data itu adalah kita lakukan proses kita lakukan proses persiapan data proses indah ya salah satunya adalah klien memastikan bahwa datanya itu benar-benar bersih ya dan sesuai dengan apa yang kita kita harapkan tentunya selanjutnya yang ke-4 itu adalah analisis analisis jadi mau analisis data ya yang tentunya tujuan dari analisis ini adalah mendapatkan tadi ya Insight atau mungkin sesuatu yang dicari sesuai dengan proses identifinya itu apa maksud dari pengelolaan data itu apa dan terakhir hasil analisisnya itu juga diinterpretasikan dinarasikan dideskripsikan agar tidak sekedar data itu hanya tabel-tabel saja tapi juga diartikan maksudnya maknanya itu kurang lebih terkait dengan analisis data dan juga proses penerapan selanjutnya jenis-jenis dari analisis data ini ada beberapa jenis analisis data yang mungkin sering atau muncul ya kalau kita bicara mengenai data analis ya ada analisis data yang yang sepatnya adalah deskriptif deskriptif ini fokusnya adalah bagaimana kita mendapatkan dan menjelaskan karena sepatnya deskriptif ya deskripsi menjelaskan mengenai data itu sendiri nah bisa dalam bentuk report ya bisa dalam bentuk report ini tabel kebanyakan kemudian tabular kita bisa dalam visualisasi grafik ya atau mungkin hasil cluster atau pengelompokan data dan sebagainya ya ini intinya sih tujuannya adalah mendeskripsikan data itu sendiri jadi boleh kita hanya analis-analisis data dari penelitian itu sifatnya oh sifatnya deskriptif aja gitanya mendeskripsikan data kalau memang itu cukup ya sesuai dengan tujuan dari penelitian akhirnya bisa dilakukan kemudian yang kedua itu adalah prediktif ya prediktif ini lebih ke arah nge-inforce analyzing large zaman of accumulated data to predict the future effect event ya jadi menganalisis data untuk keperluan prediksi di masa mendatang ya contohnya apa kita ya misalnya data cuaca kita analisis untuk melakukan prediksi cuaca di masa mendatang atau hari besok ya atau lusa gitu apakah hujan atau mendung dan sebagainya itu sifatnya prediktif prediksi misalnya harga saham dan ya itu dari harga saham yang lampau datanya itu dianalisis kemudian nanti diprediksikan harga bulan depan atau hari besok atau minggu depan itu berapa dan seterusnya ya prediksi stok bar penjualan misalnya kita penjualan kita tahu data penjualan trendnya dari mulai misalnya 10 tahun terakhir kemudian dari data itu kita bisa lakukan analisis data untuk mendapatkan atau memprediksikan bulan depan itu berapa penjualannya gituannya gunanya buat apa ya satu-satunya misalnya misalnya untuk kata-kata mempersiapkan bahan baku produk ya stok dan sebagainya ya sehingga tidak terjadi kelangkaan dari dari produk yang kita jual dan seterusnya ya kemudian yang ketiga adalah preskriptif 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 ini sifatnya lebih cara action ya atas situasi tertentu itu actionnya apa dan yang apa yang dilakukan ya jadi mengendal rekomendasi sebagai contoh misalnya kita punya punya customer ya pelanggan gitu kemudian kita tahu ya pola dia melakukan pembelian itu seperti apa ya nah kemudian skenario nya apa isinya apa ya eh terhadap mereka itu mau kita lakukan penawaran produk yang mati jadi rekomendasi produknya yang akan diberikan ke mereka itu yang 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 itu sifatnya berarti preskriptif nah berikutnya ada terminologi kualitatif dan kuantitatif ini sering muncul ya metode dalam metode penelitian ada yang mungkin bahasa pernah disinggung juga oleh dosen kelas kecil maupun waktu itu kita ketemu di kelas besar juga sempat kita singgung kalau misalnya salah satu jenis penelitian penelitian berdasarkan mungkin datanya prosesnya itu ada namanya metode kuantitatif ada penelitian kuari-kuari tapi ya bedanya apa diantara keduanya dan mari kita lihat saat kita bahas perbedaan diantara kedua ya yang pertama adalah fokus kalau yang kuantitatif itu fokus menguji teori atau hipotesis ya jadi tujuan utama kita melakukan riset yang sebanyak kuantitatif itu adalah melakukan pengujian pengujian terhadap teori atau hipotesis yang mungkin sudah ada ya jadi sudah ada hipotesisnya kemudian kita mau uji apakah benar gak hipotesis itu ya itu fokusnya sedangkan kualitatif itu lebih ke arah eksplorasi teori jadi mengeksplor satu teori konsep atau hipotesis ya jadi hanya ingin menjelaskan sesuatu mengeksplorasi sesuatu ya tadi mungkin ada contohnya ya kemudian yang kedua adalah analisisnya itu menggunakan analisis statistik mungkin secara umumnya kuantitatif ini karena berupa nanti berupa data angka tabel grafik ya berubah satu-satu sesuatu yang sifatnya bisa diukur ya kuantitatif ya bisa diukur bisa di bisa di memberikan gitu maka analisis yang digunakan adalah analisis statistik sedangkan di kualitatif analisisnya itu ya ya analisis yang sifatnya memang kualitatif tadi melakukan summarize yang ringkas ya melakukan kategorisasi kategorisasi segitanya kemudian melakukan interpretasi terhadap satu peristiwa atau satu kapta tertentu dan sebagainya jadi sifatnya naratif sifatnya naratif disajikan dalam bentuk teks atau narasi itu kalau itu kualitatif Nah lanjut ya sekarang dari sisi responden dari sisi kebutuhan sampel ya sampel data terkait sampel kalau masalah akan disampaikan nanti di pertemuan ke-11-12 kata sekitarnya instrumen penelitian dia terkait responden yang diperlukan pada saat kuantitatif itu memerlukan banyak responden jadi respondennya harus banyak Kenapa karena itu memang eh data-data berupa angka tadi itu kalau misalnya sedikit nanti mungkin akan terjadi bias menerjadi kesalahan kesalahan analisis karena memang secara secara kualitas datanya menjadi terbatas karena nanti sifat-sifat instrumennya itu sifatnya adalah tertutup pertanyaan yang diajukan tertutup sehingga kita nggak tahu ya bagaimana pendapat atau mungkin opini dari responden itu ya maka diperlukan banyak responden untuk memberikan keyakinan ya mengenai hasil dari penelitian secara umum ya kemudian kalau kualitatif itu respondennya cukup sedikit nggak apa-apa ya atau bisa jadi dibalik ya dari pada saat kita melakukan penelitian respondennya kok ternyata terbatas yaitu lakukan dengan kualitatif dan kualitatif responden cuma ada lima kira-kira-kira kita jangan lakukan questionnaire ya kalau lima itu yang nggak punya apa-apa kita teman-teman sedikit ya nanti dalam dalam pembicaraan instrumen penelitian atau sampel penelitian itu ada minimal sampel ya yang yang umum ya best practice-nya adalah kalau masalah 30 jadi kalau mau kualitatif ya 30.000 kemudian cara mengambilnya kalau itu kualitatif ya kalau itu pakai wawancara kemudian misalnya observasi jadi yang yang memang sifatnya langsung bersentuhan dengan responden itu dan bisa diskusi ya bisa tanya jawab ya dan kita bisa melihat ibaratnya ekspresinya sih responden seperti apa karena memang sifatnya tadi sedikit sedangkan kalau kualitatif itu bisa banyak-banyak maka kita bisa menggunakan tool seperti fusioner survei dan sebagainya kemudian kipoinnya adalah di kuantitatif itu intinya tujuannya dalam menguji mengukur kemudian dia sifatnya objektifitasnya tinggi replicability artinya memang teknik kuantitatif ini bisa diterapkan sebenarnya untuk penelitian yang lainnya yang sama gitu ya sehingga hasilnya mungkin harusnya sama ya hasilnya harusnya sama ya kalau misalnya itu dilakukan ya sedangkan kualitatif ya ini sifatnya memang memahami kontekstual ya dan kompleksitasnya cukup tinggi dan subjektif sebanyak subjektif sehingga eh jadi termasuknya apa pada saat diulang lagi misalnya wawancaranya bisa jadi apa yang disampaikan oleh responden berbeda lagi ya berbeda lagi-berbeda lagi bisa jadi dalam arti berbeda secara kata-kata secara penyampaian bisa jadi memang berbeda maknanya ya Nah biasanya kualitatif ini contoh sederhananya kayak misalnya seorang hakim yang ingin mengetahui satu kasus tertentu maka dilakukan wawancara wawancara jenis kualitatif dan itu kalau misalnya fakta-fakta bisa dipersidangan ternyata antara satu kata-kata saksi dengan saksi yang lain itu bisa jadi berbeda dan saksi yang sama pun bisa jadi ngomongnya besok berbeda lagi dan sebagainya maka akan dilakukan konfirmasi-konfirmasi itu nah ya iya seorang mungkin hakim atau penyidik dan itu tentunya punya punya kemampuan untuk melihat data atau melihat hasil dari wawancara itu apakah konsisten atau tidak memang sifatnya subjektif kita nggak bisa berharap itu selalu objektif berbeda dengan kuantitatif saya kira itu ada pertanyaan sampai selanjutnya saya mau bertanyakan oke kalau tidak ada saya lanjutkan dulu ya Oke selanjutnya adalah kapan kita menggunakan metode kuantitatif dan kapan kita menggunakan metode kualitatif tidaknya metode kuantitatif itu digunakan jika kita ingin menguji atau mengkonfirmasi sesuatu tadi sudah disampaikan ya keypointnya ini adalah kita ingin menguji atau mengkonfirmasikan sesuatu bisa teori atau hipotesis itu kita gunakan kuantitatif kita akan menggunakan kualitatif jika ingin memahami sesuatu memahami konsep ide teori pengalamannya ini sebetulnya kita lakukan kualitatif karena memang kita inginnya adalah mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari narasumber atau responden apakah keduanya bisa digabungkan bisa namanya mix method jadi kuantitatif ya kualitatif bisa digabungkan ya misalnya pada tahapan awal gitu ya pada tahapan awal dilakukan metode kualitatif jadi penjajakan ya kalau penjajakan masalah gitu kemudiannya itu kualitatif tapi pada saat ke nanti di akhir dilakukan metode kuantitatif untuk menguji apakah menjadi hasil penjajakan awal tadi terkonfirmasi benar atau tidak ya terbukti atau tidak yang membutuhkan itu maka dilakukan mungkin bukan personer misalnya dengan responden yang lebih banyak itu namanya metode mix atau kebunan itu bisa dilakukan contohnya bagaimana gitu kan ya contohnya begini misalnya kita ingin melakukan penelitian bagaimana kepuasan mahasiswa terhadap layanan kapus nah metode ini pakai kualitatif atau kuantitatif ya bisa dua-duanya bisa salah satu contoh misalnya kalau kita mau pakai kualitatif ya udah misalnya milih 100 mahasiswa yang 100 ini juga eh nanti ada aturannya ya Bagaimana menentukan itu 100 200 itu ada aturannya ada cara atau metode perhitungan sampel sampel penelitian nah disana kita bisa menghitung gitu berdasarkan nanti ada populasi ada berapa kemudian nanti sampel ini minimal berapa dan sebagainya tergantung dari ada parameter-parameter misalnya confidence levelnya atau error yang diinginkan dan sebagainya yaitu dikasih di metode pemilihan sampel atau kalau memang mau melihat atau mungkin mempelajari lebih lanjut yang di channel saya ada tuh satu video yang membasis mengenai metode pemilihan sampelnya kemudian yang kedua kalau kualitatif yang nanti mungkin toolsnya atau instrumen yang digunakan adalah usia dengan pertanyaannya tentu pertanyaan tertutup yang tertutup itu ya artinya user atau responden itu memilih ya tinggal memilih ya pilihan dari yang pilihan yang sudah ada disediakan juga nggak mengisi secara bebas tapi memilih dari pilihan sedangkan kalau kita memakai kualitatif maka bisa dipilih yang bisa 10 mahasiswa yang misalnya karena mewakili masing-masing fakultas kemudian diwawancara dengan pertanyaan yang terbuka pertanyaan terbuka itu ya ya si responden itu bisa memberikan respon ya secara bebas jadi nggak dibatasi ya saya apa pendapat Anda terkait dengan eh katakanlah kebersihan misalnya kamar mandi nah oke pada saat itu kan kalau kualitatif ya tentu dia akan cerita ketanya sih kalau dinyatakan cerita pesanan kemarin dan sebagainya ya dan itu kita tangkap ya sebagai opini ya dari si mahasiswa itu dan nanti dalam rangka menjawab apakah mahasiswa itu puas atau tidak jadi pertanyaan tidak hanya apakah anda puas dengan layanan kampus kita nih nggak begitu saja tapi juga harus dieksplor kenapa nggak puasnya di bagian apa yang puas bagian mana yang mungkin kecewa dan semoga itu dilakukan wawancara sehingga mungkin Insight atau mungkin data yang diperoleh informasi yang diperoleh lebih banyak dibanding kuantitatif kalau kuantitatif itu questioner misalnya ditanya bagaimana petanglah misalnya disuruh pakai skala laikat kepuasan terhadap saya satu kamar mandi yang yang kedua misalnya layanan akademik yang ketiga misalnya layanan akademik keempat fasilitas dan sebagainya kemudian skala ikatnya misalnya satu sampai lima kalau lima itu bagus atau puas ya kalau satu itu tidak ya itu user atau responden memilih responden tidak bisa memberikan alasan kenapa memilih itu ya itu itu kalau dalam kualitatif dalam kualitatif itu oke nah emm bagaimana dengan kalau metode gabungan metode gabungan untuk menjawab kepuasan mahasiswa terhadap layanan kampus itu juga juga bisa dilakukan ya teman-teman jadi eh contohnya apa kita misalnya dalam tahapan awal kita lakukan tadi ya kualitatif memilih sepuluh mahasiswa untuk memberikan gambaran kira-kira faktor apa saja yang membuat jadi menentukan faktornya dulu kita membuat bahwa eh kepuasan mahasiswa itu penting kita nih apa faktornya misalnya dia mau pengaruh kepuasan misalnya Oh layanan kampus kemudian layanan akademik akademik fasilitas olahraga dan sebagainya itu apa faktor itu kita lakukan dengan kualitatif kemudian dari kualitatif itu nanti kita susun instrumen yang mengarah ke arah hasil dari penelitian yang kualitatif ya dan ya ini contohnya baik sampai sini ada pertanyaan Kak dari teman-teman atau saya mau interaksi aja ya interaksi ini coba saya ingin denger suaranya dari kita denger pada nggak ingin mencatat kelas ya coba Albert Christian ya ya Terima kasih. Ada? Kedengaran suaranya? Halo? Ya, oke. Dari Arbat ada pertanyaan, Kak? Tidak ada, Kak. Tidak ada, Kak. Ya? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Tidak ada, oke. Kalau tidak ada, saya ingin tanya. Sudah pernah melakukan kegiatan penelitian, Pak? Atau mungkin terlibat dalam proses membuat karya kimia? Atau ya, semi-semi penelitian lah. Sudah belum? Belum sifat sampai seperti itu, Pak. Atau belum menanya. Oke. Misalnya bikin kuisoner, menyusun kuisoner, atau menyebarkan kuisoner. Itu sudah pernah, belum? Itu mungkin sudah, Pak. Sudah. Kuisoner apa? Boleh cerita. Kuisoner hasil kegiatan, Pak. Oh, kuisoner hasil kegiatan. Oke, hasil kegiatan, kemudian dilakukan survei, gitu, ya, top kuisoner, kegiatannya itu bagaimana, gitu, ya? Betul nggak? Iya, betul, Pak. Dianalisis nggak setelah itu? Atau hanya ngisi aja, udah selesai, gitu? Iya, sempat sedikit di-review juga, Pak. Jadi, kita dilihat seberapa puas atau seberapa efektifnya acara itu terhadap pesertanya, gitu, loh. Iya, oke. Siap. Nah, terima kasih, Al, buat kegiatan, ya. Jadi, teman-teman semua, betul, ya. Jadi, itu contoh kecil yang mungkin sering kita lakukan, ya, dalam kaitannya dengan data kuantitatis. Ya, yaitu misalnya evaluasi kegiatan. Kalau teman-teman jadi panitia atau mengikuti kegiatan, seringkali diminta untuk mengisi semacam evaluasi, ya, setelah perguliaan, seri, setelah kegiatan itu berlangsung. Yaitu bagian dari, mungkin, data atau proses penelitian, ya, atau penyebaran, mungkin, questionnaire yang sebetulnya kuantitatis. Nah, setelah itu, datanya dianalisis, ya. Datanya dianalisis. Maka, nanti akan bisa, mungkin, bisa menjawab tadi, ya, berapa kegiatannya ini, baik atau tidak, gitu, ya, perlu dilanjutkan atau enggak, ya, sebagai bahan evaluasi. Nah, bagaimana proses analisisnya? Nanti ada pembahasan mengenai analisis data kuantitatif maupun kualitatif, gitu, ya. Nah, kalau dari sisi tekniknya, memang lebih banyak bicara mengenai analisis data kuantitatif, ya, namun kualitatif juga tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa lakukan, ya. Oke, terima kasih sharingnya, Nanti, kita akan bahas sekarang ini, ya, analisis data kuantitatif. Nah, ada dua hal, ada dua teknik, ya, sebenarnya untuk melakukan analisis data kuantitatif, ya. Yang tadi, mas Albert itu sampaikan, ya, dengan, oh, seberapa puas, kemudian mungkin ada beberapa responden yang menyatakan misalnya setuju dengan kegiatan lanjutan, ya, ada responden yang mungkin merasa, katakanlah kegiatan itu bermanfaat atau tidak, ya, itu lebih karena analisis data kuantitatif yang sifatnya statistik deskriptif. Jadi, ada dua teknik, ya, statistik deskriptif, yang kedua adalah statistik inferential, ya. Nah, statistik deskriptif itu, itu adalah penyajian data yang secara tabular, ya, jadi misalnya, tabel, gitu, ya. Sederhana apa ini paling sederhana? Paling sederhana adalah menyajikan data dalam bentuk tabel, ya. Yang tadinya isian questionnaire itu, kan, satu persatu, gitu, ya, kemudian disajikan dalam bentuk tabular, atau tabel, gitu, ya. Nah, dari data tabular tadi, ya, tentunya, bisa jadi ada data yang mungkin digabungkan, ada data yang dikalkulasi, atau ditotal, dan sebagainya, itu sesuai dengan kebutuhan, tentunya, gitu, ya. Nah, dari data itu, kita harus interpretasikan, ya. Jadi, statistik deskriptif itu membutuhkan interpretasi atau narasi juga, gitu, ya, tidak sekedar hanya menyajikan tabel saja. Nah, tapi penyajian dalam bentuk tabel menjadikan terangkuman, ya, dari mungkin gambaran umum, ya. Kalau tabel itu tidak cukup, maka kita bisa tambahkan data visualisasinya, ya, visualisasi data dengan grafik, ya, misalnya grafik batang, pie, cat, ya, donat, histogram, oligon, grafik bat, grafik, misalnya garis, dan sebagainya, ya, box plot, ya, dan sebagainya. Nah, macam-macam, gitu, ini, ya, visualisasi, bujara visualisasi data ini panjang sekali, gitu, artinya banyak sekali bentuk-bentuk penyajian data secara visual, ya, yang bisa kita lakukan, gitu, ya. Dan itu akan menjadikan, mungkin ada insight-insight atau, katakanlah, pemahaman-pemahaman yang bisa ditangkap, ya, dari visual, tidak sekedar hanya tekstual, ya. Jadi, biasanya lebih baik, atau misalnya kita mau mengatakan, katakanlah, 60 persen mahasiswa itu merasa puas dengan layanan kampus, gitu, ya. Nah, bisa, kita dalam bentuk grafik, kita bikin pakai pie chart, ya, sekian persen puas, sekian persen tidak. Oke, statistik distributif yang lain, kita bisa juga mengukur, namanya, ukuran tendensi sentral. Tandensi sentral itu, seberapa distribusi datanya itu, apakah mungkin merata atau tidak, ya. Ada min, ya, ada min, median, modus, gitu, ya. Ada yang belum paham mengenai min, median, modus? Terus, ya, sudah, ya. Ada mana mulai statistik, ya, di jurusan, teman-teman, semua? Sudah, Pak, semester lalu. Semester 1 atau semester lalu? Semester 2 atau 3? Iya. Lupa, Pak. Iya, nggak apa-apa, ya. Jadi, tapi, udah apa? Berarti tahu, ya, apa itu, min, median, modus, gitu, ya? Iya, nggak tahu, Pak. Ya, oke, rata-rata udah tahu lah, ya, dan, ya, min itu rata-rata, median itu nilai, tengah, modus itu adalah data yang sering muncul. Nah, itu juga bisa menjadi informasi, ya, yang penting, ya, bagi kita memahami bagaimana deskripsi atau bagaimana kondisi dari data itu sendiri, ya. Kalau misalnya, katakanlah mediannya, misalnya nilai-nilai mahasiswa, ya, nilai mahasiswa rata-ratanya, misalnya, katakanlah 70, gitu, gitu, ya. Nah, nilai medianya, ternyata, bergisahnya cukup jauh, gitu, ya, bukan 70, nilai medianya malah, ternyata, misalnya, bukan 70, katakanlah nilai medianya 50, gitu, ya. Itu menunjukkan apa? Ada yang bisa-bisa memberikan, mungkin tanggapan? Nah, jadi, saya ulangi, ya, jadi, kalau misalnya kita punya data, katakanlah 100 data nilai mahasiswa, ya, kemudian nilai rata-ratanya 70, ya, nilai rata-ratanya 70, kemudian ternyata nilai medianya 50, ya. Itu menunjukkan apa? Ya, belum sampai ke sana, ya, baru mau menghitung. Ya, itu juga bagian dari interpretasi data, ya, itu menunjukkan bahwa distribusi datanya itu condong ke kiri, condong ke yang kurang dari rata-rata, jadi, lebih banyak, ibaratnya, lebih banyak mahasiswa yang mendapatkan nilai kurang dari 70, gitu, ya, dibanding mahasiswa yang lebih dari 70, ya, ya. Nanti itu akan diperkuat dengan ukuran yang selanjutnya, yaitu yang ukuran penyebaran tadi, ya, ada standar deviasi, atau ukuran letak juga, ada kuartil, desil, dan persentil, ya. Kadang juga disebutnya sebagai kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga, kita ada yang disebut seperti itu juga, gitu, ya, itu adalah ukuran letak, ya, umum perhitungan ukuran letak. Kemudian yang terakhir adalah perhitungan ukuran penyebaran, jadi, seberapa menyebar si data itu, apakah itu standar deviasi, gitu, ya, semakin standar deviasinya itu kecil, maka perbedaan antara distribusi datanya akan semakin mendata. Dalam arti, tidak, eh, tidak terlalu berbeda jauh antara data yang di ujung pertama dengan yang di ujung yang terakhir, gitu, perbedaannya kecil, gitu, secara, secara distribusi datanya, ya, dan seterusnya, ya, gitu, itu ada makna-maknanya, dan ada varian, ada range, ada deviasi kuartil, ada min deviasi, dan sebagainya. Itu adalah ukuran penyebaran dari data. Oke, lanjut, ya, selanjutnya, nanti, terkait dengan statistik diferensial ini juga sebenarnya metodenya banyak, ya, atau analisis ini menjadi banyak. Ini kayak semacam analisis statistik, tapi lebih-lebih advance atau lebih mendalam, termasuk di sana analisis korelasi, korelasi di antara dua buah variable, itu bagaimana, ya, analisis komparasi, analisis regresi, kemudian, nanti ada analisis korelasi, misalnya, analisis klaster, gitu, ya, beberapa teknik analisis ini membutuhkan algoritma, gitu, misalnya klaster itu harus ada, nanti, untuk bisa melakukan pemelompokan data secara lebih efektif, gitu, ya, misalnya, regresi juga ada metodenya, ada regresi linear, ada regresi tunggal, gitu, ya, sehingga regresi tunggal, ada regresi berganda, gitu, ya, ada linear regression, ada non-linear regression, ya, logaritmic regression, ya, dan sebagainya. Jadi, beberapa teknik statistik inferensial ini membutuhkan, mungkin ada algoritma-algoritma atau metode lebih mendalam yang kita perlu belajari pada saat kita menggunakan itu, ya. Nah, mana yang harus digunakan biasanya, gitu, ya, orang akan menggunakan statistik deskriptif itu untuk memahami data. Nah, setelah pada saat statistik deskriptif itu tidak bisa, katakanlah, menjawab pertanyaan, menjawab permasalahan penelitian, maka kita bisa lanjutkan ke inferensial, ya. Contoh, misalnya, kita mau melihat pengaruh antara pembelajaran, misalnya, e-learning terhadap kekuasaan layanan mahasiswa. Ya, misalnya, dua hal itu, pembelajaran e-learning terhadap kekuasaan layanan mahasiswa. Maka, kita ukur bagaimana kualitas pembelajaran e-learning dengan kualitas dari layanan mahasiswa. Dan, itu ada korelasinya nggak sih? Nah, kita bisa nanti analisis korelasi, ya. Besarnya pakai korelasian analisis, ya, di analisis, di value, dan sebagainya, ya. Nanti mungkin ada beberapa yang kita bahas, ya, secara umum saja, ya. Oke, itu terkait dengan analisis data kuantitatif. Tidak ada pertanyaan? Oke, lanjut. Nah, analisis data statistik tadi, analisis data kuantitatif itu akan sangat bergantung pada, tadi, tujuan penelitiannya, ya. Tujuannya, atau pertanyaan penelitian, atau hipotesis. Kemudian, yang kedua adalah skala pengukuran, yang ketiga metode sampling yang digunakan, dan besarnya sample. Ya, ini, tadi sebenarnya sudah disinggung, gitu, kan, ya. Jadi, analisis data statistik, ya, atau analisis kuantitatif, ya, itu juga akan sangat bergantung pada ini semua, ya. Mau pakai metode apa. Karena ada yang cocok, ada juga yang tidak, gitu, kan, ya. Kalau nggak salah, ada yang lainnya, ya. Nah, ini, ya, 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 kita harus memilih analisis statistik yang tepat, gitu, ya, apakah skala pengukurannya nominal atau ordinal, interval atau ratio, nanti dibahas lebih lanjut. Apakah metode sampling-nya itu probability sampling atau non-probability sampling, gitu, ya. Makanya sebenarnya materi ini, aku lalu, sih, ada di belakang dari pembahasan terkait dengan instrumen penelitian, dan juga metode sampling, gitu, ya. Nah, tapi semester ini kebetulan ditaruh duluan, ya. Nah, saya kira nggak apa-apa, gitu, nanti teman-teman bisa berdalam apa itu probability sampling, apa itu non-probability sampling, ya. Nah, di pertemuan lanjutan, ya. Kemudian banyaknya sampelnya digunakan, ya, apakah kecil, kalau kecil itu kategorinya di bawah 30, kalau besar itu, ya, 30 ke atas, ya. Jadi, ini tinggal kita lihat apakah sampelnya kecil atau besar, ya. Oke, terkait dengan jenis dari data itu, ya. Ya, itu ada data yang sebanyak kategorikal atau kualitatif, ada yang sebanyak numerik. Kategorikal nanti ada tipe data yang namanya nominal, ordinal, interval, sama rasio. Ini empat tipe data dasar. Empat bentuk atau jenis data dasar. Nanti akan dijelaskan kemudian, ya. Kemudian, nah, dari analisis terhadap data ini, kita nanti ada yang disebut sebagai analisis statistik non-parametrik dan statistik parametrik, ya. Apa itu? Kita akan jelasan lebih lanjut. Ya, ini hanya, disini hanya bilang bahwa skala ukur atau mungkin teknik kube analisisnya nanti akan sangat bergantung pada kondisi atau bentuk dari data yang dimiliki. Oke, misalnya ini, ya. Ini penjelasan satu persatu, ya. Data nominal. Ya, data nominal, data yang dinyatakan dalam bentuk klasifikasi, ya. Dan klasifikasinya tidak menunjukkan peringkat, ya. Jadi, antara, jadi, data nominal itu adalah data yang memang berupa klasifikasi atau pengelompokan data atau value data yang tidak menunjukkan peringkat antara satu data dengan data yang lain. Contoh tadi, ya, jenis kelamin pria atau wanita. Itu tidak menunjukkan peringkat. Kita mau menyebutnya wanita dulu baru pria, tidak masalah, ya. Dengan kita menyebutnya pria dulu atau wanita, ya. Kita mau kodifikasi pria itu dengan angka satu, wanita angka dua, atau pria angka dua, wanita angka satu, tidak masalah, ya. Jadi, intinya sesuatu, ya, dalam bentuk kelas atau klasifikasi yang tidak menunjukkan peringkat, maka itu dikatakan sebagai data nominal, ya. Contoh lain, misalnya, kalau menjelis kelamin, katakanlah misalnya, UBI, gitu, ya. Ya, UBI, bisa membaca, naik sepeda, gitu, dan sebagainya, itu juga tidak menimbulkan atau menunjukkan peringkat, ya. Itu adalah klasifikasi saja, ya. Oke, kemudian, kalau misalnya pendidikan, ya. Tingkat pendidikan, S1, S2, D3, atau mungkin SD, SMA, ya, itu data nominal atau bukan? Nominal atau bukan, ya? Kalau pendidikan, tingkat pendidikan. Bukan nominal, Pak. Bukan nominal? Naji Umar, ya? Iya, Pak. Oke, nominal bukan? Bukan, Pak. Bukan, ya. Oke. Contoh lain, kamu bisa memberikan contoh nggak? Data nominal yang lain, selain jenis kelamin. Coba, pikirkan sejenak, kira-kira ada nggak contoh lain? Itu, Pak, klaster di perumahan teman saya di Pasada, Pak. Kalau itu, Pak, klaster di perumahan kamu, ya? Klaster perumahan. Ih, apa, apanya datanya? Datanya apa? Maksudnya, jadi, Itu yang bukan ini, kan, yang bukan nominal, kan, Pak? Oh, bukan nominal. Yang saya tanya, kalau contoh data nominal, apa bisa memberikan contoh lain, selain? Oh, data nominal. Ya, betul. Pak Kira-kira. Kayaknya, sih, itu, Pak, kalau yang nominal itu, Pak, yang tadi saya sebutin. Sebenarnya, kan, apa, dia kan ada bentuk klasifikasinya, cuman, emang, peringkatnya sama, gitu. Nggak ada tingkatan-tingkatannya sama, cuman ngebagi doang, gitu, Pak. Nah, ya, 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 apa namanya, mungkin, maksudnya, kalau misalnya, bicara mengenai, ya, sebenarnya, sih, contoh lain, ya, nih, contoh-contoh lainnya, contoh lainnya, data nominal, katakanlah, misalnya, kita mau menanyakan, misalnya, jurusan atau program studi, ya, mahasiswa, kita, nih, sudah disuruh, di sini, nama, nama, kita, nih, program studi, maka itu, dikatakan data, data nominal, ya, kan, karena, menunjukkan kelas, kelas itu, kelas-kelasnya, dan tidak menunjukkan peringkat, tadi, ya, kita mau menyebutkan, program studi, misalnya, informatika, dengan sistem formasi, itu, mau bolak-balik, nggak masalah, itu, menunjukkan, tidak, tidak, bukan, peringkat, 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 kurang lebih, mas, nasibat, terpakses, seriknya, ya, jadi, sebenarnya, banyak, ya, akan ketemu, banyak, mungkin data, yang, sepanjang nominal, dan, sebagian, dan, angkanya, yang dicatumkan, itu, hanya berfungsi, sebagai pengganti, namun, itu, kodifikasi, kodifikasi, atau, lang, kalau, misalnya, mau, dikodifikasi, kodifikasinya, itu, tidak, menunjukkan urutan, boleh, misalnya, satu sama tiga, artinya begitu, jadi, prianya, satu, wanitanya, tiga, kodifikasi, boleh, tidak, masalah, atau, dibalik, juga, tidak, tergantung, mungkin, konsistensi, atau, bagaimana, apa yang kita inginkan, seperti apa, kemudian, jenis statistik yang cocok, untuk mengolah data ini, adalah, statistik deskriptif, ya, jadi, untuk mengolah datanya, sifatnya, nominal, maka, kita bisa gunakan, statistik deskriptif, misalnya, dengan perhitungan, frekuensi kemunculan, berapa banyak prianya, berapa banyak wanitanya, itu bisa, ya, atau, persentase, atau, modus, gitu, ya, dan, proporsi, ya, dan, statistik, yang digunakan, nanti, statistik non-paraparenting, nanti, akan dijelaskan, ya, jadi, untuk data yang nominal, itu, cocoknya, nanti, frekuensi kemunculan, salah satunya, berapa persen, yang, misalnya, yang jurusan informatika, berapa persen, yang jurusan sistem informasi, misalnya, ya, berapa persen, yang jurusan, misalnya, kesehatan, ya, berapa persen, yang jurusannya, misalnya, teknik sipil, misalnya, kita, ya, menunjukkan, itu, nominal, ya, data nominal, ya, oke, kita lanjutkan, nah, selanjutnya, deket-deket, apa, mirip-mirip dengan nominal, itu ada namanya data ordinal, ya, data ordinal adalah data yang, dalam otak klasifikasi juga, tapi, klasifikasinya itu menunjukkan, peringkat, ya, posisinya menjadi tidak setara, ya, antara, kalau dibolak-balik, ya, jadi, misalnya, kayak tadi tingkat pendidikan, tadi saya sebut tingkat pendidikan, negatifannya, misalnya tidak sekolah, itu nirinya 0, SD itu nirinya 1, SMP 2, SMP 3, berbulan 3, 4, dan sebagainya, ya, nah, ini, tentunya, kalau, misalnya, kita bolak-balik, ya, bolak-balik, diacak, itu akan menjadi maknanya berbeda, ya, yang 0, kondifikasi 0, misalnya, oh, jadi malah SMA, gitu, ya, itu nanti jadi maknanya berbeda, jadi, ini, sesuatu yang menunjukkan, beringkat, ya, tapi, dalam bentuk klasifikasi, ya, angka yang dicantumkan, itu selain berfungsi sebagai pengganti nama, ataupun bodoh saja, juga menunjukkan peringkatan, atau urutan, ya, jadi statistik yang cocok ini, biasanya adalah statistik deskriptif, seperti median, ya, statistik, misalnya, non-parametrik yang lain, gitu, ya, salah satunya adalah median, tadi, apakah misalnya statistik deskriptif, misalnya, kata oleh frekuensi, misalnya jumlah, itu, masih, diperbolehkan, ya, masih, masih bisa, tetap masih bisa, tapi yang, yang berbeda dengan yang data, yang sebelumnya, maka di ordinal ini, kita bisa menggunakan median, kalau yang di ordinal, apa namanya, data yang, nominal tadi, pakai median, median, enggak, enggak, ngaruh, ya, karena kan, kita antara pria dan wanita, tengah-tengahnya apa, misalnya, jurusan itu, tengah-tengahnya apa, enggak, enggak, karena urutan, enggak penting, sedangkan, kalau di ordinal itu, urutan itu menjadi penting, sehingga kita bisa, ambil, misalnya medianya, ya, nilai tengahnya, ternyata SMAO, berarti, sebagian besar data, atau mungkin, ini, berada di, ketala SMA, ke kiri itu sama dengan yang ke kanan, jadi tengah-tengahnya SMA, kita bisa, bisa, bisa dapatlah, oke, contoh yang lain, selain, selain tingkat pendidikan, kayak misalnya grade, ya, grade mahasiswa, grade A, B, C, kemudian, atau mungkin, diupain ada Amin, atau mungkin B+, ada enggak, atau cuman A, B, C saja, grade nilai, ya, B, ya, ada Min-Min juga, ada Min-Min juga, ada Min-Plus ya, nah, itu, itu juga menunjukkan peringkat, ya, itu menunjukkan peringkat, dan termasuk data ordinal, ya, nah, data itu juga, kita enggak bisa acap, ya, penyajiannya itu, enggak boleh acap, misalnya, A langsung loncat ke C, gitu, itu enggak boleh acap, karena memang menunjukkan peringkat tadi, gitu, ya, oke, ada pertanyaan? 12 ya, selanjutnya, selanjutnya adalah data interval, data interval, jadi tadi ordinal, sekarang interval, interval ini adalah data yang masih berupa angka, ya, menunjukkan peringkat, ya, dengan catatan, makin besar bilangan itu, makin tinggi tingkat peringkatnya, tidak dapat dibalik, ya, tidak dapat dibalik, kalau tadi, pendidikan itu sebenarnya bisa kita balik, ya, justru yang 0 itu, yang paling tinggi, itu boleh-boleh saja, gitu, ya, kalau interval itu, mungkin secara urutan itu, menjadi penting sekali, ya, diperoleh dengan cara pengukuran, nah, ini yang berbeda, ya, kalau tadi, diperoleh dengan cara perhitungan, ya, jadi, kalau yang, yang, data sebelumnya, data numerik, maupun, maupun, gitu, hanya, itu diperoleh dengan cara perhitungan, mencacah, pencacahan, kalau ini pengukuran, ya, diukur, ya, dimana jarak, dua titik pada skala sudah diketahui, titik 0 bukan merupakan titik absolut, contohnya seperti suhu, suhu itu, bisa diperoleh dalam skala, celcius maupun, warnais, masing-masing punya skala, jadi, jadi, tidak harus dari 0, misalnya, untuk air membeku, dan mendidih, itu, kalau pakai celcius, ya, 0 sampai 100, misalnya, kemudian, misalnya, suhunya berapa, suhunya 50 derajat, kita, suhunya 60 derajat, maka, kita bisa bayangkan, antara 0 dengan 100, ya, berada dimana, sedangkan, Fahrenheit, Fahrenheit, misalnya, derajatnya, dari 32 sampai, 3212, kita, nah, skala ini, secara jarak, itu, 180, 180, skala, kita, jadi, tidak harus dari 0, ya, bisa jadi dari, bukan 0, bahkan, dari min, kemudian, semua operasi, aritmetik, itu, bisa digunakan, ya, untuk data, data interval, misalnya, perhitungan rata-rata, simpangan bagus, statistik parametrik, semuanya, kalau datanya, data interval, maka, kita bisa gunakan, perhitungan, statistik dasar, rata-rata, median modus, itu, juga bisa dilakukan, gitu, semua bisa dilakukan, ya, oke, termasuk juga, nanti, teknik, statistik parametrik, ya, oke, nah, temannya interval, itu, ada namanya, data rasio, nah, kalau data rasio ini, sama dengan interval, hanya dia, itu, awal perhitungannya, selalu dari nol, jadi, awal perhitungannya, selalu dari nol, nggak ada, ini, jadi, nggak ada, jadi, selalu dari nol, dan, biasanya, adalah, ya, seperti, misalnya, di sini, berat badan, berat badan, nggak ada yang, ya, mulai dari nol, luas, volume, laba, kemudian, nanti ada, petak Allah, nilai, nilai kan, ada nilai, nilai dari nol, sampai 100, gitu, itu masuk dalam skala rasio, ya, dan sama seperti yang sebelumnya, menunjukkan peringkat juga, jadi, nggak boleh, maknanya antara nol, itu, dengan 100, itu sudah, sudah berbeda sama skala, nggak boleh dibuat, ya, merupakan bilangan yang sebenarnya, dan semua operasi matematik, dapat digunakan, ya, semua operasi matematik, dapat digunakan, di data yang sepatnya rasio, ini rangkumannya, ini rangkumannya, jadi, di sini, kalau dari sisi, bentuk misalnya, kategorikal, atau klasifikasi, ini kategorikal, ini secara bentuknya, nominal itu, masuk dalam kategorikal, atau klasifikasi, ordinal juga demikian, dengan interval ini, dikatakan sebagai data numerik, ya, data numerik, data numerik, ya, oke, kemudian, perbedaannya, ya, semua berbeda, ya, dari data satu dengan data yang lain, itu dia agak berbeda, mudah-mudian menunjukkan peringkat, maka, nominal tidak, jadi bisa dipulangkan, ya, interval juga peringkat, rasio juga, jarak sama, atau diketahui, kalau interval ordinal, bisa jadi, biar, nggak sama, ya, karena itu namanya sebanyak kelas, sebanyak kelas klasifikasi, jadi, nggak harus catanya itu sama, sedangkan kalau numerik, itu sama, ya, numerik sama, rasio itu juga sama, operasi aritmetik, itu untuk yang ordinal, dengan nominal itu nggak bisa, ya, nggak bisa, ada misalnya kodifikasi tadi pria-wanita, pria sama wanitanya, ibaratnya kode 1 ditambah kode 2, nggak ada, ya, ya, tapi kalau dalam interval, kita bisa, bisa tambah, di dalam rasio juga sama, ya, sedangkan perbedaan antara interval dengan rasio, tadi terletak pada nol, absolutnya, ya, kalau di interval itu ada nol, ya, tidak, apa, boleh nol, boleh min, gede-gede, jadi bebas, dan kalau dalam rasio, itu adalah nol, absolut, ya, sampai sini, ada pertanyaan? sudah haus, kalau haus, minum lah, kaget, saya juga, di jam segini ini memang, ngajar yang, apalagi kuasa gitu, mudah-mudahan ngantep, rumah ini, oke, sudah sisa-sisa tenaga, kita lanjutkan ya, jadi, ini adalah perdoman penggunaan uji statistik, gitu ya, jadi, tadi ya, kita harus menggunakan uji yang mana, kita harus statistik yang mana, tergantung, pertama dari tipe data, kalau itu tipe data nominal dan ordinal, itu pasti menggunakan statistik non-parametrik, ya, kemudian kalau itu datanya itu ternyata, interval atau rasio, kita lihat distribusi datanya, kalau distribusi data ini, bisa diperoleh dari mana, diperoleh dari, dari statistik deskriptif tadi, ya, kalau itu tidak normal, maka kita bisa pakai statistik yang non-parametrik, ya, sedangkan kalau yang normal, itu, kita bisa lihat lagi, besaran sampelnya, kalau sampelnya itu kecil, lebih kurang dari 30, maka, kita bisanya adalah pakai statistik yang non-parametrik, sedangkan yang lebih besar dari 30, itu kita bisa pakai statistik yang parametrik, oke, itu, itu guideline atau perdoman penggunaan, uji statistik, ya, oke, apa itu statistik parametrik dan non-parametrik, dari tadi disebut, gitu ya, nah, pada statistik parametrik, bahwa, asumsi datanya adalah normal distribusinya, ya, kemudian biasanya ada data berskala, ukur interval atau rasio, tadi sudah, ukuran sampelnya adalah besar, sedangkan yang non-parametrik itu asumsi datanya tidak harus normal, biasanya data berskala, nah, sampelnya kecil, ya, oke, kemudian, nah, ini, ini, ini juga guideline juga, gitu kan, dalam dasarkan data skala tadi, yang parametrik dan non-parametrik, gitu kan, ya, kita bisa breakdown lagi, gitu kan, ke, teknik atau metode, atau alat ukur statistik yang dipergunakan apa, ya, oke, yang pertama, nominal, misalnya, gitu kan, katakanlah, tujuan penelitiannya itu adalah deskriptif satu variable, ya, deskriptif satu variable, maka, metode yang bisa dipakai adalah ada binomial, ya, atau, ya, si, jisubur one sampel, katanya, binomial, nanti setelah ini ada, ada, ada penjelasan mengenai binomial, gudangnya, kemudian, eh, kalau misalnya itu masih satu variable yang kita, alat lipatkan dalam penelitian, gitu, tapi datanya berapa ordinal, kita bisa pakai namanya run test, ya, kalau itu interval atau rasio, kita bisa pakai namanya t-test, t-test, ya, kemudian kalau yang dua sampel atau dua variable, ya, dua variable itu, eh, ada namanya uji McNamara, ada, namanya, Fisher Exact Probability, ada G-square 2 sampel, kalau yang ordinal, dan seterusnya, kita, ini, eh, jadi, sekali lagi, akan, sebelum kita menentukan teknik mana, yang kita bisa pakai, untuk, eh, melakukan analisis data, eh, kuantitatif, kita lihat dulu tadi, sekala datanya apa, kemudian nanti variabelnya ada berapa yang diuji, pas satu variable, dua variable, atau kk variable, ya, banyak variable-nya, ya, ini kita pernah singgung ya, pada saat, kita bicara hipotesis, itu ada hipotesis berbandingan, ada hipotesis asosiatif, keduanya hal dan spekik, oke, itu, eh, beberapa, eh, ini, apa namanya, eh, teknik atau metode, dari, eh, melakukan analisis, ini, sebelum mencontoh, silahkan, kalau ada pertanyaan, atau ada yang mau disampaikan, oh iya pak, saya mau nanya pak, silahkan omat, tadi, apa namanya, kuantitatif sama kualitatif, kan kalau misalnya, kuantitatif kan itu pakai, ini apa namanya, kayak sebaran form gitu, nah kalau misalkan yang kualitatif, itu kan kita, tadinya wawancara, nah itu, apakah nanti disampaikan juga gitu, video atau apanya gitu pak, untuk dokumentasi wawancaranya, nah oke, ya masalah dokumentasi itu, pencatatan dari wawancara itu, ya kalau sekarang sudah sangat, mudah, dipermudah ya dengan teknologi gitu kan, ya kalau zaman dulu ya, bisa dalam bentuk rekaman gitu kan, ya kalau sekarang ya, mungkin bisa video gitu kan, ya atau bisa, bisa catatan saja juga boleh gitu kan, ya sebenarnya, yang penting intinya sih, bentuk pembuktian akan, kegiatan wawancara itu ya, memang perlu disimpan, itu dia perlu disimpan ya, tidak, karena kalau misalnya tidak disimpan, nanti, ngetapunnya terlupa gitu kan, ya apa yang dia jawab, apa yang dia, sampaikan itu tetapnya terlupa, jadi sudah, sudah sangat umum sekali, gitu kan, proses wawancara itu, nanti, kita rekam, misalnya gitu kan, ya apalagi sekarang, kalau pakai zoom, sampai google meet gitu kan, kita bisa wawancara secara jarak jauh, dan itu bisa direkam, itu enak sekali, gitu kan ya, beda dengan jaman dulu, gitu kan ya, ya sebenarnya wawancara, ya seperti yang kita lihat, ya di, misalnya, para wartawan-wartawan, gitu, melakukan wawancara, ke para tok tok, ya itulah konsepnya, gitu kan ya, dan nanti, pada saat pembahasan instrumen penelitian, gitu kan, salah satunya adalah, skrip wawancara, gitu kan ya, itu bukan sekedar, kita ketemu, dengan responden, tanpa bekal apa-apa, ya peneliti, terus mempersiapkan, namanya skrip, atau rancangan, ya, atau skenario wawancara, ya itu pasti ada skrip, pasti ada skenario, ya, makanya ada skenario, sehingga, apa namanya, tidak melebar, ke mana-mana, ya, jadi berdasarkan pada skenario, itu, mengenai tadi, nanti pertanyaannya, itu akan menyesuaikan pada kondisi, itu iya, misalnya, kadang-kadang ada 5 pertanyaan, 1, 2, 3, 4, 5, ya, pada saat kita mewawancara si A, kadang-kadang urutannya, 1, model 2, 3, 4, 5, pada saat mewawancara si PO, ternyata, kita, misalnya, 1, tiba-tiba langsung, melancar tiba, boleh-boleh saja, tapi kan guideline, itu akan menjadi guideline, bagi si PO, acara, bahwa itu sudah, sudah ditanyakan, tuh pertanyaannya itu, ya, sekali lagi, dokumentasinya, boleh pakai video, boleh pakai, rekaman, ya, voice, note, voice recorder, ya, atau bentuk-bentuk yang lain, misalnya, mencatat, ya, misalnya, dulu kan, apa, asumsinya, misalnya, orang, wartawan itu, mencarutnya, cepat banget, kitanya, oh ini, dan sebagainya, itu, silahkan aja, selama, itu nyaman, dan bisa dilihat, bisa dilihat, itu ya, kemarin, iya, baik pak, terima kasih banyak, kamar, ada lagi, yang mau bertanya, oke, saya coba, dari, kelas A sudah, kelas B sudah, sekarang, dari kelas C, coba, ada, ini, Cahyaning, ada, hilang, oh, ada yang banyak, ya, sebelum ke A ini, ada yang tanya, ada yang angkat tangan, Rizky, silahkan, dari kelas B, oke pak, saya izin bertanya, jadi, tadi bapak, sempat singgung, kalau misalnya, data kita sedikit, itu kualitatif, gitu ya pak, eh, iya, betul, gitu ya pak, kalau sampel kita sedikit, kita pakai kualitatif, tapi, menurut saya, kalau misalkan, sampel kita sedikit itu, ada peluang, di mana, sampel kita itu, kebetulan aja gitu, kayak, misalnya, nanti kita pengen tahu, sebenarnya, dari banyak, dari sampel yang kita miliki ini, kebanyakan gimana sih, terus hasilnya A, gitu, terus, sebenarnya, nyatanya, di luar dari sampel kita itu, orang-orang itu, banyak yang B, gitu, jadi, karena kebetulan aja tuh, sampel kita begitu, nah itu, cara menghindari, kayak gitu, gimana ya pak? Oke, ya, caranya, dua, perbanyak sampel, gitu, atau, ya tadi, mau tidak mau, gunakan data kualitatif, gitu, ya, jadi, jadi gini, apa namanya, sampel sedikit itu memang problem, memang masalah, dalam penelitian, karena itu tadi, saya setuju sekali, mungkin terjadi tadi ya, katakanlah, kebetulan, itu, akan sangat riskan, atau akan sangat mungkin terjadi, kalau misalnya, kita menggunakan data kuisioner, kuisioner itu kan, pertanyaan tertutup, ya, pertanyaan tertutup, artinya, kita tanyakan, misalnya, apakah, misalnya, kata-kata, sederhananya, apakah Anda puas, ya, dengan layanan kampus, misalnya, gitu, karena pertanyaan itu, dari, kata-kata, misalnya, 10 orang, kita nih, dengan sampelnya sedikit, 10 orang, misalnya, 9 mengatakan puas, ya, kemudian, 1 mengatakan, kata-kata, tidak puas, ya, kan dikatakan, di situ, kalau dari sisi statistik, 90 persen, itu menyatakan puas, tapi sampelnya berapa, sampelnya cuma ada 10, ya, kira-kira terpercaya, enggak, dengan, dengan, kondisi seperti itu, ya, tentu, kurang terpercaya, bandingkan dengan, misalnya, saya punya responden, saya punya sampel, kata-kata 100, ya, dari 100 itu, itu ditanya, semua, dengan pakai, kuantitatif, ya, pakai guesonet, ya, guesonet ditanya semua, apakah Anda puas, yang layanan kampus, ternyata, kata-kata 80 itu merasa puas, 20 itu merasa tidak puas, ya, secara persentase, maka, dengan sampel 100 itu, tingkat kepuasannya adalah 80 persen, ya, betul ya, nah, tapi, ya, sampel yang 100 itu, dibanding penelitian yang sampelnya 10, ya, walaupun yang 10 itu 90 persen, kira-kira, Anda akan percaya yang mana? Atau lebih baik yang mana? Lebih terpercaya yang mana? Rizky? Yang lebih banyak sampelnya. Iya, betul sekali. Ya itu. Jadi, apa namanya, cara pertama dari mengatasi tadi, berbanyak sampel, atau tidak apa-apa. Yang kedua, oke, kalau ternyata memang, wah, kita sudah tidak bisa lagi, karena populasinya memang sedikit, ya. Contoh, misalnya, kalau teman-teman ambil, misalnya, decision support system, atau sistem yang memang, secara spesifik, hanya digunakan oleh pihak-pihak tertentu, gitu ya. Kemudian kita mau ngambil, apakah sistem ini bagus atau tidak, kita mau teliti, gitu ya. Nah, katalah populasinya, nanti ada istilah sampel, ada populasi ya. Populasinya memang sedikit. Populasinya memang, kalau namanya pimpinan itu, kan, di satu perusahaan, atau instanti, ya paling, pimpinan yang satu, gitu ya. Tapi kalau misalnya, kita mau turunkan, misalnya, ke tingkat direktur, atau direktorat, maka mungkin, oh, dapatlah, misalnya, katakanlah 10. Nah, karena 10 itu terlalu sedikit, maka jangan pakai tusunan. Maka, lebih baik akan menggunakan kualitatif. Kualitatif itu, dengan wawancara, misalnya, itu bisa menggali lebih mendalam. Nah, maka biasanya, analisis datanya, bukan analisis soal jumlah. Soal jumlah berapa yang puas, berapa yang tidak. Tapi nanti, analisinya berapa deskriptif. Bahwa, oh ya, menurut, misalnya, responden, tingkat kekuasaan. Makanya deskriptif, mendeskripsikan yang mungkin, ya, sedikit berbau-bau subjektif. Karena makanya tadi, sifatnya adalah subjektif. Tidaknya tinggi, untuk yang penelitian, yang sifatnya kualitatif. Itu betul, gitu ya. Nah, tapi itu salah satu cara, memperkuat, atau memperdalam, hasil penelitian, yang sifatnya, respondennya sedikit, dengan kualitatif itu, memang. Tidaknya, itu melalui wawancara, sehingga pertanyaannya, lebih diperdalam. Mungkin, pada saat, kita melakukan survei, ya, survei tadi, kata 100 mahasiswa, atau 100 responden, mengatakan bahwa, 85 persen, kata Allah, menyatakan dia puas dengan layanan, ya, itu, hanya sekedar itu saja, informasi yang diperoleh. Nah, sedangkan, kalau pakai kualitatif, wawancara, dengan 10 orang saja, misalnya, kita bisa peroleh informasi. Oh, ternyata, tingkat kepuasannya itu, terhadap apa, yang merasa mereka puas, yang tidak itu terhadap apa, bahkan kita bisa menggali, rekomendasi mereka itu apa. Ya, misalnya, katakanlah terkait dengan layanan akademik, gitu kan, di masa pandemi, misalnya, gitu kan, nah, rekomendasi mereka apa? Oh, ya, mungkin ini ya, harusnya, katakanlah dari mahasiswa, ternyata, terdapat rekomendasi, setiap, misalnya, berkala, setiap bulan, misalnya, fakultas mengadakan, katakanlah, Zoom, misalnya, dengan mahasiswa, atau mengadakan seminar, misalnya, itu kan akan menjadi, mendapatkan masukan yang lebih banyak, yang itu tidak akan terjadi pada saat, kita melakukan penelitian dengan cara, kuantitatif, atau, pakai responden, itu ya, ada yang masih bingung oleh penelitian yang kualitatif, kalau kita ingin melakukan penelitian yang kualitatif, kalau bisa, sudah ada data kuantitatifnya dulu, gitu ya, tidak harus, tidak harus, tidak harus, tidak harus, jadi, makanya tadi, malah justru, kalau, kalau saya, saya pribadi, berpendapat bahwa, kualitatif itu, salah satu cara, untuk kita bisa mengeksplore data, mengeksplorasi ide atau data, data awal, data preliminary research-nya, sehingga kita cukup, katalah misalnya gini, saya mau meneliti tadi, apakah kepuasan mahasiswa terhadap layanan, nah, itu, kita bisa tanya-tanya dulu, ke beberapa orang, terkait dengan kepuasan mahasiswa, mahasiswa aware nggak sih, penting nggak sih, jangan-jangan nggak penting, gitu-jangan, itu, itu kan, salah satu, cara melakukan, tadi ya, penelitian kualitatif, jadi, bisa digabung, bisa dua-duanya, tapi, tidak harus ya, kualitatif itu, diawali dengan kuantitatif, tidak harus, gitu-jangan, itu masalah pilihan, lihat kondisi tadi, jumlah respondennya, kemudian, apa yang mau digali, gitu-jangan, dan, tujuan penelitian, kita, oke, Pak, sudah jelas, terima kasih, terima kasih, sama-sama, terima kasih, ada lagi, ya, tadi saya memanggil, ini malah hilang, ya, oke, kita lanjutkan dulu ya, materinya, sudah setengah tiga, oke, baik, berikutnya, nah ini, beberapa uji para, yang sepatnya, non-parametrik, ya, contoh, penggunaan statistik, yang sepatnya, non-parametrik, dengan skala ukur, ukur nominal, ya, oke, ada binomial, tadi disebut, jadi tabel ada, uji binomial, uji binomial ini adalah, untuk menguji perbedaan, proporsi populasi, ya, yang hanya memiliki, dua buah kategori, berdasarkan proporsi, sampel, persyaratannya, datanya, ya, bersekala nominal, yang hanya memiliki, dua kategori, jadi binomial itu, hanya memperbandingkan, dua kategori, gitu, hanya, contohnya, misalnya, merek A dengan merek B, gitu, dan ya, benar-benar dilakukan, untuk mengetahui, minyak konsumen, dalam membeli, dua merek antara A, ya, hanya merek A dan B, secara rendam, diberikan pertanyaan ke depan, ada 30 responden, kemudian, data yang dihasilkan, merek A 18, merek B 12, ya, untuk mengetahui, minyak, beli konsumen, terhadap, kedua, hal tersebut, gitu, kan, ya, kedua merek tersebut, apakah sama, atau tidak, bisa digunakan, uji binomial, kan, kita, sebenarnya, uji binomial itu, kita bandingkan, ya, ini banyak kemana, gitu, doang sih, prinsipnya, ya, nah, cuman, kalau bahasa ininya, H 0, misalnya, ipotensinya di uji, minyak konsumen terhadap, merah A itu, dan B itu sama, yang B itu beda, ya, sedangkan, kalau dari hasil ini, ya, tentunya, jelas, kita, merah A dengan B beda, gitu, itu, ya, itu, sederhana sekali, ya, uji binomial, yang kedua, ada, namanya, uji C square, atau, X kuadrat, atau, C square, jadi, sering, sering, disebutnya sebagai, C square, saya merotongkan, oke, fungsi pengujian, untuk menguji perbedaan, proporsi populasi, antara, dua data, ya, yang diamati, dengan data yang diharapkan, ya, jadi, ada perbandingan, antara, data yang diamati, dengan data yang diharapkan, ya, expected dengan realita, ya, berdasarkan proporsi, yang berasal dari, lupa, perseratan data, data yang digunakan, adalah data nominal, ya, dengan lebih dari, dua kategori, ini bisa, bisa dua kategori, atau lupa, ya, contoh yang tadi, yang mirip-mirip, ya, saya mau dengar ini, benar-benar jadi, lakukan untuk memotali, binatronen, oke, tapi mereknya adalah, ABCD, ya, 40 responden, yang di, survei, ya, ternyata, ya, expected-nya adalah sama, gitu, harapannya adalah sama, ya, merek ABCD, itu sama, gitu, nyati 10, 10, 10, 10, ya, ternyata, aktualnya bisa jadi, berbeda, bervariasi, merek A, itu ada 12 yang milih, merek B ada, 7, 15, dan seterusnya, terutamanya sama, 40, nah, untuk mengetahui apakah minat konsumen terhadap keempat tersebut sama atau tidak, ini kan tidak segedar hanya, karena, apa namanya, sifatnya, kelasnya banyak, gitu, maka masih dalam kategori sama atau berbeda, gitu, ya, kalau pakai, kalau kita lihat data, ya, ini berbeda, gitu, ya, ya, tapi nanti harus ada analisisnya dari analisis C-square, berbeda atau enggak, ya, bayangkan ini datanya banyak, banyak, kategorisasinya banyak, gitu, nanti, ya, kan, repot, gitu, ya, mau melihat satu persatu, ini sama, ini sama, yang ini sama, ini tidak, gitu, ya, itu kan repot, akan dibutuhkan namanya uji C-square, ya, kalau keempat merek ini sama, maka dikatakan bahwa 0 itu di, untuk uji C-square itu, ini ada contohnya, ini, kalau salah contoh perhitungannya, ada di startmat.net uji C-square, silakan teman-teman bisa, bisa, poin ke sana, gitu, untuk melihat bagaimana perhitungan dari uji C-square, tapi intinya itu kondisinya adalah tadi, poin dari slide ini adalah, kita ingin menyatakan bahwa uji C-square itu, bisa digunakan untuk mengamati perbedaan di antara, dua atau lebih, gitu, ya, dari kelas yang di, ya, cara dan gambarnya ada di sini, silakan bisa di eksplorasi. Kemudian, yang selanjutnya adalah uji McNemar, ya, uji McNemar ini digunakan, untuk menguji perbedaan atau perubahan proporsi dua buah populasi yang hanya memiliki dua kategori, berdasarkan proporsi dua sampel-proposangan. Ya, uji ini, banyak dipakai untuk mengetahui, apakah ada perbedaan kondisi pada saat sebelum dan sudah. Nah, ini sering ini, kalau mau sampel tertentu, ya, kemudian peseratan data, datanya adalah, data skala nominal, ya, dengan dua kategori. Ya, kita lihat contoh. Misalnya, gini ya, penelitian dilakukan untuk mengatai efektivitas penyeluhan, pemberian imunisasi. Ini bisa ya, dipakai untuk, teman-teman yang mengadakan kegiatan, gidennya katakanlah boksok, gidennya sebelum dengan sesudah. Jadi, ada pre-test, ada post-testnya. Nah, itu kita bisa analisis nih, pakai uji MED. Sebelum penyeluhan, peneliti bertanya pada 20 ibu-ibu, apakah beritanya akan terberikan imunisasi atau tidak? 12 menjawab tidak. Ya, ya, 8 tidak. Setelah diadakan penyeluhan, peneliti menanyakan hal yang sama. Jadi, sarannya adalah pertanyaannya sama. Ya, pertanyaannya sama. Ya, pertanyaannya sama antara yang sebelum dengan sesudah. Pakai ini bisa dilakukan uji MED. Tapi kalau pertanyaannya berbeda, tidak bisa. Ya, jadi harusnya. Nah, yang semula menjawab dia, tetap menjawab dia, dan ada 8 ibu yang semula menjawab tidak, 4 berubah menjadi. Jadi, kondisinya seperti ini. Sebelum penyeluhan, itu ya, itu ada 12. Ya, setelah penyeluhan, itu ternyata ya, itu ada 12. Dan yang tidak, ya, yang tadinya ada 8, itu menjawab tidak, ya, ternyata ada 4-nya berubah menjadi. Ya, maka ini kita bisa gunakan efektivitas. Apakah ini efektif atau tidak, penyeluhan ini kita bisa gunakan uji MED. Ya, ini ada pointingnya juga di sini, uji MED. MED-MAR-nya ada di situs ini, kurang lebih. Oke, ya, kita lanjutkan dulu ya, nanti mudah-mudahan kita sempat mengitip situs ini, atau teman-teman mungkin bisa, bisa pointing ke sana, kemudian dilihat cara melakukan uji MED. kemudian ada namanya uji XFisher. Ya, uji XFisher ini digunakan untuk menguji perbedaan proporsi 20. Kompokrasi yang hanya memiliki 2 kategori, berdasarkan proporsi 2 sampel yang tidak berbasis. jumlah N untuk development sampel tidak harusnya. Jadi bisa jadi berbeda. Jadi XFisher ini untuk mengakomodir yang memungkinkan itu berbeda. Dapat digunakan untuk skala nominal maupun nominal 2 kategori. Contohnya apa? Sebuah peneritian ingin mengetahui kekejadian kanker paru-paru berdasarkan kebiasaan merokok. Nah, ini apakah nanti kebiasaan merokok ini akan berkorelasi dengan kanker paru-paru atau tidak? Oke, yang merokok kemudian dia menjawab, ya, itu ternyata yang merokok itu dan kanker paru-paru itu ada yang menghidap itu, maka ada tiga, yang tidak itu ada dua, sedangkan yang tidak merokok, bernyata kanker paru-paru itu ada iya, yang tidak itu ada iya. Jumlahnya adalah masing-masing lingkungan. Total datanya sebut. Nah, dari sini kita ingin mengetahui tadi, gitu kan, apakah kanker paru-paru antara kelompok-perokok dan bukan kelompok-perokok itu sama atau tidak? Kita bisa menggunakan uji visual, ya, exact visual. Oke, kita list aja dulu ya beberapa uji. Jadi, intinya, kita yang kita pahami adalah exact visual itu tadi ya, mengetahui apakah kedua buah variable itu memiliki apa namanya, hubungan atau tidak, gitu kan ya, tapi dengan N ini, tiap kelompok tidak harus sama. Kalau yang tadi, yang sebelumnya itu kan harus sama. Ya, setiap yang, kayak misalnya tadi, apa namanya, yang merek ABC gitu kan ya, itu kan harus sama. Kalau ini kan tidak. Kemudian, ada uji kikongrah, kohrantes, disebutnya kohrantes. Ini, menguji perbedaan proporsi populasi yang hanya memiliki dua kategori berdasarkan proporsi K. Jadi, kalau dari dua sampel berpasangan, ya, datanya bersifat nominal, dan hanya memiliki dua kategori. Contoh datanya adalah sebuah penelitian, ya, dilakukan untuk mengetahui atribut produk dalam bentuk citra merek sejenis makanan di penampunan. Saya boleh digunakan 100 orang, atau produk misalnya harga, mudah diperoleh, halal, ya, merek terkenal, dan sebagainya. Ini atribut. Ya, datanya misalnya seperti ini, harga, jadi, dia, kalau misalnya harga itu mempengaruhi enggak terhadap pembelian, itu 60 itu bilangnya, mudah diperoleh, itu 58, 42 tidak, dan seterusnya. Nah, untuk memahami atribut mana yang berbeda dan membentuk citra merek, artinya yang akan mempengaruhi merek itu baik atau tidak, maka kita bisa gunakan uji kohran tes, ya, kohran tes, atau uji kohran. baik, itu kurang lebih beberapa hal terkait dengan apa namanya, uji statistik, ya, atau uji analisis data kuantitatif, ya, berbagai macam tekniknya, ya, nanti di pertemuan selanjutnya minggu depan kita akan membahas terkait dengan masih melanjutkan, ya, ada yang statistik yang parametriknya belum, kayak misalnya rekreksi, gitu ya, itu kita belum bahas, nanti kita akan lanjutkan minggu depan, sekalian nanti menyingkuk terkait dengan analisis data kualitatif, kualitatif sih tidak terlalu banyak, kita perlu kebahasannya, mudah-mudahan juga minggu depan nanti akan saya sajukan contoh atau mungkin software, nah, software yang bisa membantu analisis ini semua apa, Gidennya, salah satunya SPSS, itu yang terangkap, ini, salah satu yang bisa kita pakai untuk melakukan uji ini semua, ya, itu adalah SPSS, pakai Excel bisa, nggak bisa, tapi harus ada extension tambahan, gitu, SPSS berbayar, Pak, Gidennya, mau yang gratisan, dong, Gidennya, adanya, namanya, software namanya PSPP, itu juga bisa digunakan, PSPP itu salah satu software, pentingan ya, tapi, lebih karena alternatif dari SPSS, tapi lebih sederhana, karena ada dia sifatnya open source, untuk analisis dasar seperti, pokokan tes, kemudian, titik tes, dan sebagainya, sih, mungkin karena kita bisa pakai PSPP, namanya, itu program open source, oke, saya kira, itu, gedeannya, silahkan, kalau ada pertanyaan dulu, saya akan, share-nya, saya stop, biar berada pada mobil yang rumah, silahkan, kalau ada pertanyaan, oke, kalau nggak ada, saya, sebelum, saya tutup, saya demokan sedikit, jadi, sebenarnya, analisis data, atau analisis data, di, di kita, kita berada dalam penelitian, itu, kalau toolsnya itu sangat, sangat, sangat beragam, gitu, bisa tadi, yang disebutkan PSP, PSP, SPF, dan sebagainya, termasuk pakai program, ya, pakai program, mungkin kalau teman-teman sudah belajar, kita juga bisa pakai, atau manfaatkan, tools atau, ini di Python, kita, fungsi-fungnya di Python, sebagai contoh, ini ada, saya ada, sedikit, gitu, annya, sedikit, terkait dengan analisis, sudah kelihatan ya, sudah kelihatan ya, sudah kelihatan ya, sudah kelihatan ya, jadi ini saya punya data, ya, saya punya data, di bagian, data itu, kita ini data mahasiswa, data mahasiswa, ada, ini nama, status, ya, meser awal, atau pejaran, IPS, meser 1, IPS, meser 2, IPK, dan sebagainya, nah, dari data ini, kata-olah, misalnya disini ada 13 ribu, sekian data, ya, ada banyak data, itu juga statistik dasar awal, ya, jadi kita harus mengatau, jumlah data pun, itu juga statistik dasar, ya, dan itu bagian dari, anak analitik, atau data analitik, kita harus tahu itu, kalau enggak, ya, gimana kita bisa menganalisis, lebih lanjut, kalau kita enggak tahu jumlah datanya, ya, disini kebetulan, dari jumlah datanya, ada, 131530, 131530, ya, dengan 11.0, nah, dengan python, kita bisa mendapatkan informasi, itu dengan mudah, mudah, ini tipe datanya, kita bisa analisis, lalu disini, melakukan preposessing, yang seperti ya, dari data itu kan, dari kita, dari awal, kemudian kita lakukan preposessing, ya, kita perbaiki dulu, ya, datanya, kemudian, kita bisa, oke, anggaplah sudah diperbaiki, kita enggak bahas itu, saya ingin membahas, statistiknya sedikit, nah, ini ada preposessing juga, menambahkan beberapa kolom, nah, kayak ini ya, status, oke, kita lihat ya, kita, ini ya, status, status itu terdiri dari, dari dua nilai, karyawan sama reguler, ini termasuk data, nominal, atau ordinal? Ordinal, nominal atau ordinal? Nominal. Nominal ya, kan enggak, kurutan enggak penting, antara karyawan reguler ini, karyawan itu, ini kebetulan, data di kampusnya, itu, kampus saya, gitu, ada mahasiswa yang, kuliahnya ada di sore, atau kelam, ada beberapa yang di, di reguler, di siang, gitu ya, nah, itu, kita sebenarnya, bagi, karyawan sama reguler, nah, itu, apa namanya, itu, berumah data yang, sifatnya, nominal, ya, karena tidak, memperhatikan, urutan, ya, kalau semester, awal, semester, semester itu ada, O sama E, O itu, ganjil, E itu, benar, ini termasuk, ordinal, atau nominal, ordinal, atau nominal, ordinal, atau nominal, ordinal, kenapa ordinal, urutannya, berpengaruh, kenapa, mengganjil, urutannya, berpengaruh, ganjil, genap, gitu, dan itu, masalah kebiasaan, sebenarnya, ganjil, genap, ini kan, sama seperti, laki-laki, perempuan, atau pria, wanita, gitu, boleh dong, saya sebutnya, wanita, pria, ini, genap, sama ganjil, kan, sebenarnya, dipolak-balik, itu, nggak ada ngarut, iya, berarti, 6, tahun ajaran, tahun ajaran, ini adalah, jadi, masuknya, dia, tahun ajaran berapa, itu, termasuk, ordinal, atau nominal, ordinal, atau nominal, ordinal, ya, ordinal, ordinal, ya, nah, ini beda, kalau ini beda, maknanya, berbeda, antara, misalnya, tahun masuknya, 2009, dengan, 2017, itu berbeda, ini ordinal, artinya, urutan itu penting, ya, jadi, urutan antara, eh, data satu, dengan data yang lain, ya, terkait dengan, data tahun ajaran awal, ini penting, ya, sehingga, itu disebut sebagai, per, ordinal, ya, oke, kalau IPS, IP, atau index master, IPK, ini termasuk, data apa? Ordinal, tidak mungkin, tidak mungkin, ya, kalau tidak rasio, tidak salah, kira-kira rasio, atau yang terbaik, rasio, Pak, rasio, ya, karena, memang, range-nya, sudah jelas, dan selalu, dimulai dari 0, ya, jadi 0, itu adalah, jadi, tidak ada IPK, atau IPS itu, semuanya, kalau tidak ada data yang min, semuanya, memang rasio, gitu, ya, memang, apa namanya, secara, skalanya, itu, dimulai dari, termasuk juga IPK, ya, ini jumlah SKS, gitu, ya, itu juga, kurang lebih, semuanya rasio, ya, itu, itu dulu, di pahami, ya, di awal, ya, kemudian, nah, ini ada statistik, deskripti, kalau di Python itu, kita tinggal pakai fungsi, namanya describe, ya, maka, disini akan muncul, nih, dari, data-data yang sifatnya, rasio tadi, atau sifatnya numerik, gitu, kan, ini, sepatnya numerik, itu bisa didapatkan, eh, statistik, deskriptifnya, kalau yang data-data yang sifatnya, tadi, ya, nominal, dan original, gitu, ini, disini, kan, karena, enggak bisa kita hitung, kalau konnya oke lah, bisa dihitung, ya, nanti, caranya berbeda, tapi, kalau misalnya, min, standar IPHC, itu, enggak bisa, ini, kelihatan disini, gedehannya, min-nya berapa, standar deviasinya berapa, dari masing-masing, atribut, gitu, ya, nah, ini, adalah, yang tadi disebut sebagai, statistik deskriptif, ya, menampilkan table ini, ini, menggambarkan distribusi data, yang menenggambarkan distribusi data, dari sini, dari sini, kita bisa, mungkin, membuat, alat bantu, buka grafik, jadi, tidak sekedar, tabel seperti ini, kita bisa, buat alat bantu, buka grafik, misalnya, dari rata-rata, itu, kita bisa grafikkan, dalam bentuk grafik, data, sehingga, IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4, kelihatan, trennya, kalau dalam, seperti ini, mungkin, secara rata-rata IPS, kita, oke, ini kebetulan, cuma ada 4, ya, sehingga, wah, ini meningkat nih, ya, enak nih, kelihatannya, cuma ada 4, bayangkan kalau datanya, di sini ada, 100 data, misalnya, masalah, data time series, segitanya, data, penjualan, satu, tahun terakhir, per hari, misalnya, dengan mau visualisasi ini, akan jelas, ini naik atau turun, atau bagaimana, ya, ini visualisasi, visualisasi yang lain, misalnya, ini data perangkatan, ya, tadi perangkatan tahun ajaran, itu kan, dari mulai yang kecil, nggak boleh dibalik nih, kalau dibolak-balik, kita nggak boleh, sedangkan, kalau yang, yang ini juga sama ya, ini karena memperhatikan urutan, ya, maka IPS 123, kalau kita bolak-balik, akan berbeda maknanya, jadi, penyajiannya juga berbeda, ini, grafik batang akan kelihatan, gitu, ini, berapa banyak, mahasiswa di setiap, lalu, kemudian, di sini, ada namanya, korelasi, ya, ini akan dibahas, nanti mungkin, minggu depan, kita, ada korelasi, kita bisa, korelasi antara, satu atribut, dengan atribut yang lain, korelasinya, kuat atau tidak, kemudian, sudah ada, nah, ini contoh, distribusi yang tadi, distribusi datanya, ini, kemiringannya, apakah datanya, meniring ke kiri, atau ke kanan, gitu, kita bisa, tampilkan, kalau di item, gitu, dan ya, pakai namanya, skunas, dan selanjutnya, ini sih, bahasanya, lebih lanjut, di sini ada pemodelan, klaster ring, dan sebagainya, saya skip lah, tapi, poinnya di sini adalah, sekali lagi, analisis deskriptif, itu adalah, analisis data dasar, untuk, yang, kita semua harusnya, bisa memahami, ya, kita semua harusnya, tahu, bagaimana, memanfaatkan, statistik, ya, untuk memahami, data ini, ya, saya kira itu, ya, silahkan, kalau ada pertanyaan, oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira, untuk kuliah hari ini, cukup, jangan lupa, isi presensi, di leads, ya, kemudian, yang kedua, hari ini, tidak ada quiz, nanti insya Allah, minggu depan, baru kita akan ada, quiz ya, dengan capuan materi, antara hari ini, dengan yang, ya, nanti, pembahasan ke depan, karena, pembahasannya, masih nyambung, gitu, ya, sehingga, nanti quiznya, sekalian, di minggu depan, ya, setelah, perkuliahan, nanti akan ada, post-testnya, juga, kita, di, saya kira itu, mudah-mudahan, apa yang disampaikan, hari ini, bisa diterima, dengan baik, ya, mohon maaf, jika, banyak kesalahan, sampai ketemu lagi, sehat, 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 ya, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Terima kasih, Terima kasih, pa, Terima kasih, Terima kasih, Terima kasih, terima kasih